Nah, disini pun saya melihat bahkan perjalanan sedikit Saya akan memahami bahwa itu pesudar Ataupun nanti dari yang pasal Yang pasal Mungkin tadi Bapak sudah berbicara bahwa ini solusi Bukan terlalu ikan, tidak dapat untung Tetapi yang perlu Bapak ketahui Bahwasannya, kekakian Jepesda Bapak tahu gak aturannya nomor apa Aturannya nomor berapa di pesda Jepesda itu aturannya diatur dalam waktu Rustadipopo Nomor 43 tahun 2018 Dan 7 juta setengah itu adalah maksimal Tetapi sistem pembayaran yang dilengkapannya Menggunakan Inasibijis Indonesia Cashmere Proof Artinya biaya itu 10 juta Ya Pak, ini perlu tahu nih Ini perlu diperjuangkan nih Cuma itu dibayar 7 juta Kalau tidak Pak Jadi rumah sakit itu Membunuh dibayar sesuai Inasibijis Kalau ternyata biayanya melebihi dari 7,5 juta Dibayarnya Ya sudah Sedapatnya aja Makanya banyak rumah sakit lain Maaf Sebeci awipun Saya pun banyak kerelawan anggota saya Inasibijis Soalnya kemudian masih jauh selalu menata selisih biaya Kalau tidak tahu Biarnya harus 11 juta Masih itu dikenain itu Ketujifitas tanahnya jauhnya Masihnya Sisanya harus bayar Itu rumah sakit lain berapa kalau memang kerelawan Sudah biasa ini Bapak masih tahu Masak kita ini kayak gitu Nah bisa gak pernah Berapa pun kita lakukan ya Kita terima Itu gak pernah Kita harus perlu berapa Dan selanjutnya Ternyata masalah berubah ini Mungkin sebenarnya seperti sepele ya Pak Kita berubah aja Di nomor 3 Ya kan Tapi itu belum Pak Gak bisa Seperti itu Dan kelahiran itu Bahwa berubah ini disebutkan kriteria yang mendapatkan Yang tersebut Itu loh Pak Jadi ketika memang mungkin jaminan itu Karena bapak kena kepadidik Bapak kena kepadidik Itu keluar keluar aja Dan tapi ketika kita berubah ini Gak bisa Kita tengah audit Kita misalkan Itu jual Gak bisa Itu kelahiran bupati loh Pak Gitu loh Saya fleksibel aja Makanya kalau gak perlu Untuk jual Ayo Saya tukang demo Pak Biknya saya demo Gak permintaan Kenapa saya Apa yang kita perjuangkan Kalau mau bikin jangka Sampai bupati Mau bikin kayak kotak Pembayaran Inasivisis Masakit tipe saya Menggunakan tarif Inasivisis tipe B Gitu loh Pak Dan orang-orang yang sedang Menjadi penerima jam pesda Itu harus berlaku Satu bulan Bukan satu kali Seumur itu Kabupaten Bukul Hanya satu kali Seumur itu Kota tau kan Kota Bekasi juga Mereka berlaku Satu bulan Kalau dulu Mereka bisa Menggunakan jam pesda Bulan berikutnya Otomatis jadi PBI Itu yang benar Kalau bapak Untuk jual Tanya sana saya Barang-barang Gitu loh Makanya kita bukan Anti Yang harus seder Gitu loh Nah Bapak harus belajar Ini harus di direksi Kalau bapak Kalau bapak Kalau bapak Jual Gitu loh Nah makanya saya bilang Kita juga anti Kita akan lakukan Profesional Selama itu bisa Dianggapun Gak masalah Tetapi ini Tata kuat dua Mungkin hanya Cepela gitu loh Tapi gak bisa Gak bakal bisa Ujung-ujungnya Kita yang bisa Lagi Gitu loh Makanya Solusinya gimana Kan gak mungkin Makasih Gitu loh Makanya kita harus Tahu Solusi Ujung-ujung Masalah Tanya Gitu loh Kira-kira Agak Gampas Sisihnya Betul Masalah Daerah Ayo kita berjuang Bapak Saya nomor saya Saya fleksibel Dengan sepapun Ayo Ayo kita Kita perjuang Kita perjuang Saya peninggap UHC Semua masyarakat Bokon Yang tidak Bokon Punya Jaminan Kesehatan Seperti Kota Bokon Seperti Bokon Seperti 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 Masalah Tentu Saya pun Kerelawan Anggota Saya Selalu Mencari Solusi Mas Gitu loh Nah Ini Mas Hake Sudah Bila Tadi Kita Lakukan Yang Terbaik Tidak Memangani Tidak Istilahnya Terus Meminta DP Makanya Anggota Saya Kalau Setelah Masalah Saya Arahkan Ke Ras Budi Kenapa Ras Budi Sudah Dokter Dibaji Sama Pemerintah Alat Kesehatan Sama Pemerintah Suasa Bapak 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 tetapi BPJS belum daftar istilahnya tapi enggak apa terus gitu loh ya enggak menunggu aja Pak gitu loh ya kan kadang bapak pusing juga sebagai rawan gitu loh ya kan nah itu yang makanya kita sama-sama cari solusi disini gitu loh kalau kata saya sih masalah keluarga adanya berapa biaya berapa ya kan masalah nanti itu misalnya saya maju saya di jemian-jemian saya punya di sini Pak tapi saya enggak mau nanti makin lama pakai jam keselan nggak bisa udah saya jelasin ya bapak boleh buka kewakilan Bupaninya Bimkes itu enggak pengeluaran ya karena nggak bisa juga kita pun nanti akan disatakan sebut kalau ada akreditasi segala macem gitu loh itu udah turun gitu kan iya kan makanya nanti silahkan saya bersalah keluarga gitu gitu loh kita sebagai rawan bergantung orang nggak selalu harus berhasil tetapi bagaimana caranya pasien tertangani dengan baik ada solusi itu enggak apa-apa akhirnya enggak selalu untuk wah kita ini pengen dia kenal bisa enggak saya pun enggak seperti itu bagaimana caranya pasien yang tadinya ditangani dengan baik pasien nggak dapat ruangan dia dapat ruangan gitu loh Pak pasien senangnya nggak ada biaya susah kita nyari solusi dulu jauhnya apa gitu loh Pak jadi nggak harus menutup dia harus kita bisa bisa juga kita harus nganti aturan gitu loh jadi ya Bapak sama-sama nganti juga gitu loh jadi silahkan aja Pak bagaimana selalu bapak sama-sama saya nganti nanti ada kasus lagi awal dari awal jam setelah itu enak juta saya manjunya gitu Bapak kan aturan itu ya bikin pusing gitu loh ya ya enggak maksudnya kembali lagi begini ya makasih saya ini banyak yang saya tengok cuman gini kalau masalah urusan yang tadi berupaya ma nanti adanya berapa gitu ya walaupun sementara saat ini memang nggak punya uang sama sekali jujur aja belum makan sih Bu juga jujur aja saya bisa berapa selalu selalu mau makanya kalau bukan komunikasi dari rumah sakit juga saya juga maaf maaf ya Pak ya saya memang nggak karena emang nggak ada jadi gimana ya saya tuh nggak nggak pernah nggak pernah gitu loh sama orang lain tuh nggak pernah yang namanya coba tolongin ini saya paman ya baru kali ini makanya makanya saya juga saya tahu kalau terlalu ini ke saya juga saya aja emang nggak 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 pernah jadi makanya saya benar sama siapa aja nggak masalah gitu cuman gini eh itu jam kesnya bener-bener udah nggak bisa jadi ini enggak sama saya ngomongin busing-busing iya maksudnya enggak bisanya karena memang rumah sakitnya jadi nggak ada perubahan di kelas memang susah kalau jadi jadi disini enggak mau merubah kelas itu jadi pembayarannya pembayarannya udah udah kelas 2 lah itu hanya jadi pada intinya pasti udah ngebuka nominal disini berapa misalkan kan gitu masalah misalnya biayanya tinggal ini berapa nanti ini berapa gitu nggak 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 nggak